TECNO bakalan meluncurkan ponsel menangan lainnya ke Indonesia. Pabrikan asal Cina tersebut bakal membawa TECNO SPAR 10 5G dan SPAR 10 Pro ke Indonesia dalam waktu dekat. Berdasarkan situs TKDN, TECNO SPAR 10 5G sudah mendapatkan isin untuk menangkap sinyal 4G LTE dan 5G di Indonesia, sementara varian Pro hanya mentuk di 4G LTE saja. Spesifikasi TECNO SPAR 10 5G TECNO sendiri menerapkan konsep desain modern yang mengedepankan gaya perangkat flagship era modern. Tentu saja, konsep ini sebagai salah satu senjata dalam memikat hati para calon konsumen. Di sisi lain untuk bentuk bodinya sendiri, SPAR 10 5G dirancang dengan dimensi yang sangat ideal dan minimalis, yang mana diketahui memiliki ukuran 164,4 x 75,5 x 8,4 mm dan berbobot 184 gram. Dengan dimensi tersebut, maksudnya parang tentu bakal membuat bodi pada smartphone ini terlihat begitu hanggun. TECNO SPAR 10 5G menampilkan faktor bentuk otak dengan pemilik dikjari yang dipasang di samping yang tertanam di tombol daya. Panel belakang memiliki desain seperti tetris dengan satu cincin besar dan cincin kecil lainnya. TECNO SPAR 10 5G hadir dengan layar IPS LCD 6,6 inci, dengan resolusi HD Plus 720 x 1600 pixel, memberikan visual yang tajam dan cernih. Layar memiliki rasio aspek 20 banding 9 dan kerapatan pixel 261 ppi. Layar tanpa bezel pada ponsel ini memiliki lekukan tetesan air, membuatnya mudah digunakan dan dinafikasi. Ponsel ini memiliki sensor dikjari dan teknologi buka kunci wajah, memudahkan kalian mengakses ponsel dan menjaga keamanan informasi kalian. Layar lekukan tetesan air ini menawarkan kecepatan refresh 90Hz dan kecerahan puncak 480 nits. Performa TECNO SPAR 10 5G Di bawah tenda, TECNO SPAR 10 5G menampung prosesor Mediatek Dimensity 6020. Mediatek Dimensity 6020 adalah prosesor 2,2 GHz 8-core yang menggunakan arsitektur 2x Cortex-A76 2,2 GHz, plus 6x Cortex-A55 2 GHz. GPU-nya adalah Mali-G57MC, diproduksi menggunakan teknologi 7nm, sehingga memiliki spesifikasi yang bagus. Dengan TDP10, kecepatan koneksinya mencapai 211 Mbps. Ini akan mengemas RAM 4GB bersama dengan memori virtual 4GB, dan penyimpanan internal 64GB yang dapat diperluas melalui slot kartu microSD khusus. Ada juga penyimpanan 128GB, plus 8GB RAM, 256GB, plus 8GB RAM. Perangkat ini dilengkapi dengan lembaran grafit untuk pembuangan panas. Smartphone ini akan mengandalkan baterai berkapasitas daya hingga 5000 mAh. Dengan begitu, maka kebutuhan daya dari tiap komponen akan terpenuhi. Ini pun juga sudah dilengkapi dengan fitur pengisi daya cepat 18W. Untuk menjamin efektivitas waktu pengisian daya yang lebih cepat, Tecno Spark 10 5G berjalan pada HiOS 12.6 berdasarkan Android 13. Pilihan konektivitas pada smartphone termasuk port USB-C, NFC, dual 5G, dan jack-in-point 3.5mm. Kamera Tecno Spark 10 5G Sedangkan dalam seolah potret memotret, kini kita akan menyentuh bagian kamera yang diusung spesifikasi Spark 10 5G. Sektor ini memang menjadi salah satu lini yang diandalkan dalam menarik minat para calon konsumen. Bukan tanpa alasan, logis mengingat kebutuhan di era modern seperti saat ini, keberadaan kamera adalah hal yang penting dan patut dipertimbangkan, karena memiliki fungsi fotografis sebagai pembedih gambar pribadi bagi para pengguna ponsel. Oleh sebab hal tersebut, maka Spark 10 5G akan dipersen setai dengan kamera belakang ganda, yang mana memiliki ketajaman sensor resolusi 50MP kamera utama plus 0,3MP kamera AI, dan disertai lampa gelat LED ganda, sehingga akan mampu memberikan jaman foto yang jauh lebih berkualitas dan terkesan profesional. Sementara itu, untuk kamera depannya juga tak kalah canggih. Ponsel ini akan mengusung kamera depan tunggal dengan resolusi 8MP, yang diklaim akan memanjakan para penggemar selfie dengan hasil foto yang tak bakal membuat kecewa. Harga Spark 10 5G Mengacu atas super-per-sumer yang meruak, informasi soal bandrol atau harga Spark 10 5G ini memang sudah tersebar di banyak media, di mana smartphone tekno ini akan dibanderol mulai dari Rp 12.999.000 atau Rp 2,3 juta. Melihat angka tersebut, tentu saja kita bisa katakan bahwa ponsel ini sangat murah sekali, jika melihat spesifikasi maupun fiturnya yang begitu canggih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!